Bapak dan Ibu, senyum sehari 41 kali, wajib senyumnya 20 detik, per kali satu senyum. Ya, itu 20 detik lagi, sebab pagi 20 detik, yang maju, 21 hari aja tiap tahun lagi. 20 detik, satu hari senyum. Oke? Ya. Itu dibilang 5M, terus nanti mau pikir-pikir deh, katanya nanti April ini mau kasih kabar, terus mau naikannya berapa, kayak gitu. Nah, dia udah 4 kali datang ke rumah, ke rumah misalnya, ada mau ngukur, apa segala macam. Ya, saya pengen gitu, ini April ini kan sampai sekarang tuh belum ada kabar ditanya, ya pengennya tuntas lah, kayak gitu. Nah, Ibu kan pernah hajarnya terkabul. Iya. Nah, seyakin itu rumahnya dibeli tanpa ditawar, ya kok Ibu bukannya 6,5M, udah jangan berubah, 6,5M pasti, 6,5M, 6,5M. Kalau saya boleh di-rewind, nggak apa-apa ya, di-rewind, inget masa lalu, apa yang pernah hajat Ibu terkabul, coba ingetin dulu, kasih tau saya. Kaki saya, waktu saya kan datang pertama kali kiri-kiri, kaki saya, saya kan ada secara pejepit, terus saya udah nggak usah jalan. Iya. Saya pakai tongkat. Iya. Alhamdulillah, saya dua kali itu, terus dua kali, pertama kali hijab, dibantu sama Pak Renor, dikasih penamping anak kembar waktu si Aura sama ini, diurut-urut, udah enakan. Terus kedua kali saya di ini, NCC ya Pak, NCC. Nah, habis itu, saya pertama kali, sudah saya lepas tongkat. Saya di rumah terus pakai jentong. Bukan tadi, Ibu Anci apa, dipanggilnya Mak Jentong kan, Mak Jentong. Alhamdulillah, sampai sekarang saya, udah lepas tongkat, udah-udah itu, udah enak jalan. Jadi, waktu datang ke RDII pakai tongkat? Pakai tongkat. Ijab yatim yang pertama, masih pakai tongkat? Saya memang kesananya, pertama kali, cuma memang untuk berobat itu ada sakit. Waktu datang ke sini, ke RDII? Di sana, di SMA 5. Oh, di SMA 5. Waktu datang ke RDII SMA 5, niatnya pengen berobat kaki itu. Dan terkabul nggak? Alhamdulillah, terkabul cuma dua kali hijab. Di SMA 5 sekali, waktu pas gelap, lampu mati. Terus kedua kali, dua hari kemudian, ada lagi di RCC itu. Ya, rumah sekitin Islam. Ujung, Tawasari. Tawasari. Itu dua kali. Habis itu, saya dipanur, bilang, cuman ada mimpinya mungkin nggak? Saya pakai tongkat, dikasih ini, yang aura tuh sama yang satunya kembaran. Ya. Di usapin, di apa, kayak gitu. Alhamdulillah, habis itu saya udah jangkau. Pakai tongkat nggak setelah itu? Nggak, kan? Nggak. Nah, itu kan berarti terkabul. Ya. Nah, ini juga pasti terkabul 6 miliar setengah tanpa nawar, tanpa, tanpa, tanpa. Nah, jadi Ibu bantu saya, ya. Yakinnya harus tingkat dewa dulu. Gitu. Pasti nggak ditawar. Pasti nggak ditawar. Pasti nggak ditawar. Entah nggak ditawar. Tapi kalau Ibu bilang, ditawar, ya, ya. Ditawar. Jadi pasti jangan gitu aja, ya. Jadi, jadi saya kasih tahu, ya. Ini saya teropong, ya. Kelemahan Ibu, jangan dulangin. Bisa nggak Ibu latahnya jangan diulang-ulang? Ibu kadang suka latah. Ditawar nggak, ya? Entah kalau ditawar berapa ya harganya? Itu namanya latah. Udah jangan. Diam aja. Pokoknya nggak ditawar. Pokoknya nggak ditawar. Pokoknya nggak ditawar. Atau Ibu ngomongnya deal. Harganya deal. 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 Ibu tuh cuma satu aja. Ucapannya jangan sampai keluar aja yang jelek-jelek. Ntar kejadiannya itu. Jadi Ibu cuma ngucapnya yang bagus-bagus. Nggak ditawar. Harganya 6,5 miliar. Deal. Deal. Tapi kalau Ibu ngebatin. Ntar kalau ditawar berapa ya gue ngasih harganya? Ntar berapa ya? Nah, itu ya nggak boleh. Kalau saya boleh. Ibu kan kadang suka latah nih. Latah tuh. Apa ya namanya kalau latah tuh. Orang udah nawar. Padahal belum deal. Masih malang 1,5 miliar. Latahnya Ibu. Dikasih nggak ya? Entah kalau di nawar ini dikasih nggak ya? Atau apa latahnya Ibu? Boleh kasih tau saya dulu. Ntar biar saya jadi ntar. Apa latahnya Ibu? Karena Ibu suka latah. Kalau di rumah. Artinya pengen cepat laku aja. Nah, nggak boleh. Karena pasti laku. Oh, laku-laku-laku gitu? Hmm, laku-laku-laku-laku. Latahnya Ibu. Pengen cepat laku latahnya. Nah, jangan. Pasti laku. Jadi ngucapnya satu. Pasti laku, pasti laku, pasti laku, pasti laku, pasti laku. Pasti laku, pasti laku, pasti laku. Gitu. Udah pasti laku. Saya kurang hubungin lagi nggak? Nggak usah kegatelan lu, hubungin. Gila kan. Soalnya gini, Pak. Bilangin kayaknya. Nggak apa-apa, bilangin. Ayo. Pak Haji itu jadi cerahnya sering kan ambil hubungin saya. Kayak gitu. Maksudnya, sekarang dia bisa 3 kali, 4 kali. Pake WA nanya. Pak Haji nye. Jan-jan suka sama lu. Gila kan nih. Beli rumah mau isi-isinya. Iya, nyoye. Memang kira. Mungkin ya, apa namanya, gimana menurut Pak Haji? Dia ada, kan ini April nih, mau kasih kabar. Sampai sekarang kok belum minta. Tapi kalau itu, telpon nggak WA, apa, kayak gitu terus. Lu kan pakai pilihan ilmu kandang, Mbe? Kenapa nggak lo selakangin fotonya mau harga segitu? Ntar dia mau. Ada kan? Ada, ada. Di PWA-nya dicetak. Jangan HP-nya. Kalau HP-nya ya bisa hancur karena selakangnya. Ntar dia mau. Dia harga segitu. Mau. Dia harga segitu. Mau. Ntar dia mau. Terus-terus ya, Saru? Terus, terus, terus. Nggak dihitung 99 kali itu nggak? Nggak usah. Tidak ada yang udah di depan mata. Oh, gitu. Nggak usah. Udah, langsung hajar aja. Oh, gitu. Semua hajar. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Tadi dia deal. Dia tuh kalau dipikir tuh lagi puyeng juga nih parahnya. Senut, senut, senut. Senutnya seneng apa? Seneng apa? Ya, senut, senut, senut. Lihat harinya empat bisa. Ya, kayak tadi balik-balik WA, nanya di mana. Saya bilang, ya, menengokkan anak kiatim aja kayak gitu. Kalau saya sih berpikirnya gini. Yang penting saya rumah dulu beresin gitu. Urusan itu lain-lain nanti belakangnya. Kan itu saya rumah anak-anak saya. Kita ada rumah anak saya. Kasian mereka tuh kan pada masih kontrak kayak gitu kan. Jadi biar mereka terpunya rumah lah kayak gitu. Yaudah, diselakangin nanti deal tuh. Tidak nunggu hari doang berpahal. Sampai minggu pula. Amin, amin. Ada lagi? Terus yang saya tuh, mojidat yang benar saya, anak saya tuh lagi, adiknya ini, waktu tuh kita di SMA, apa, di SMA 5 ya. Dia kan kerja trending nih, Pak Haji. Jadi, waktu tuh dia ada yang mau, Makanya masukin dana ya. Maksin dana 1M. Cuman, man masih ngambang. Terus saya ajak ke SMA 5 tuh, bilang, kamu berdoa dari sini. Sebenernya, nanti pun nabang doa. Terus, sya Allah, dia tuh ajak, besok masuk 1M. Besok masuk, Pak Haji. 1M? Masuk? Masuk. Tepuk tangan nombor. Alhamdulillah. Kenapa yakinan anak lu daripada lu? Gila, lu tuh ada cincin-cincinnya kali, ya dengnya. Coba cincinnya ditinggalkin, cinta-cintanya tinggalin dulu, biar dibayar 6,5 miliar. Masuknya sampai 2,7. Masuknya? Iya. Investasinya? Tapi kan karena-karena, dengan keadaan corona itu, kan trading tuh kan, apa tuh? Turun. Turun. Nah, itu stop, kayak gitu. Gak apa-apa, nanti ijab lagi ya, Tim. Kapan senggang, bawa lagi, suruh ijab lagi, naik lagi. Iya. Itu sih, ada kemarin juga. Itu sih, Pak. Gimana, masih gimana rasanya kayak gitu? Mungkin masih agak shock kayak gitu. Gak apa-apa. Begitu udah teriwa kayak gitu, kaget. Terus begitu drop juga, turun kaget juga. Gak apa-apalah, masih muda. Nanti bawa ijab lagi. Ada lagi? Ya udah, itu aja. Jadi, saya itu aja ya. Yakin-yakin kita. Terus kalau saya mau panggil gimana, Pak? Sama di selangkang ini dong? Sama. Sama. Belangnya? Datang, 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 datang. Bayar, 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 bayar. Gitu, rumahnya di indian gak? Rumah di, apa tuh? Boleh, ditembokin di selakangnya boleh. Siapapun. Pindah milik, pindah milik. Jadi punya si itu. Oh gitu. Oh iya, terima kasih. Ya terus, kalau misalnya yakinin untuk hutang-hutang, saya kan juga ada urusan, selama ini, corona ini kan ada masalah lah ya, dengan keuangan. Itu saya niatin, tapi ini gimana, Pak Ji? Lunas, hutang, lunas. Lunas, 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 lunas. Semua hutang lunas, lunas. Lunas, nanti pasti lunas. Amin. Terima kasih, Wai. Safe. Safe. Ini anak saya, kalian. Iya, Pak Ji. Ini nomor berapa ya? Ini nomor lima. Aksir tujuh. Tujuh? Tujuh masih ada ngaksir. Kalah sapi gue. Sapi gue kalau udah lima lahir, gue potong. Pak Benji udah kaget, Pak Ji. Jadi udah tujuh lahir dari rahimnya. Brojol. Iya. Normal. Tujuh? Tujuh. Gila, dia gak tau tuh. Nau. Oh tau, tujuh. Tapi masih ngejar. Wah, yang gajol kok ngejarin empat kali, Oh, geblek, geblek. Dia gak. Tangan apa sih? RDA. RDA, iyalah pasti. Banyak anak kelima? Anak kelima banyak. Oh iya. Apa yang dia berdoin? Ya, hajatnya sih, Pak Ji. Apa? Mau punya rumah. Ya, Kak Ji. Sekarang tinggal di mana? Kontra. Kontra. Oh, di dalam isi kontra kan siapa aja? Ya, keluarga inti sih. Cuma suami sama anak. Nah, bisa ke gak bawel sama anak? Itu dia gak bisa panggil. Iya. Saratnya orang pengen punya rumah, satu. Gak boleh bawel sama ring satu. Nah, ring satu tuh bisa suami, bisa anak. Itu doang. Janganlah. Apa anak, pinta apa? Anak umur berapa? Berapa anaknya? Dua. Umur berapa? Umur berapa? Sembilan sama lima. Ya, udah tuh rutin aja. Kalau dia mau apa dulu. Saya punya anak namanya 4G. 4G, jangan main air ya. Kalau 4G main air, Papa punya mobil Robicon. Uw, punya tuh Robicon. 4G, jangan main air ya. Kalau 4G main air, Papa punya mobil Dodge Journey 3600cc. Punya Dodge Journey 3600cc. 4G, jangan main air ya. Kalau 4G main air, Papa punya mobil Alphard 2. Hitam sama putih. Ada tuh Alphard 2. Hitam sama putih. 4G, jangan main air ya. Kalau 4G main air, Papa punya mobil Pajero Sport terbaru 3300. 4G, jangan main air ya. Kalau 4G main air, Papa punya mobil Fortuner terbaru 3300. Jadi, apa sih hajatnya rumah? Nah, siapa yang suka bikin jengkel? Kakak, jangan bikin jengkel mama ya. Kalau kakak bikin jengkel mama, Papa, mama punya rumah di mana? BSD? Cluster apa? Jadi, harus diucapin ya, Pak. Harus diucap. Punya rumah disentul. Jadi, ngomongin bayi-bayi aja ya? Bayi-bayi aja. Bukit Golvijo, Mediterranean Golvijo, Golvijo, yang 1000 meter, yang garasinya muat, mobil 19. Begitu. Saya nggak setuju. Pengen punya rumah nabung, saya nggak setuju. Pengen punya rumah nyicil, saya nggak setuju. Udah aja ucap. Misalkan di Ibu nih, utang, pengen lunas. Siapa yang bikin kesal ibu? Ada, adik saya. Nah. Yang itu yang saya bilang berhasil itu, justru ngomong, ngomong-ngomong saya itu, apa? Nah, ibu tinggal bilang aja. Kalau lu bikin jengkel, semua utang gua lunas. Kalau lu jengkel, utang gua lunas. Begitu juga dia. Depannya, harus depannya anaknya atau nggak? Iya, depannya, di belakangnya, bebas. Pokoknya lu ngucap. Misalkan dia nih, ada anaknya yang miss. Harusnya dia ucap, utang papa lunas. Papa punya 400 miliar. Begitu. Rumah naku, utang lunas. Iya. Ada yang ngebiayain lu, ada yang ngawinin lu. Amin. Kalau ngebiayain, ngebiayain mambeku juga mau. Ngawinin, minimal ngawinin. Ngawinin kalau lu nggak dibiayain, juga nggak main, Pak. Iya, kan kalau dikawinin otomatis. Dibayar. Sudah selesai kan dibayar. Jadi gitu. Misalkan dia mandi, susah. Kakak, Pak adiknya, kalau kakak, nggak mau mandi, mamah punya rumah di BSD. Di cluster apa? Sebut langsung. Yang seribu meter. Jadi kalau lu ngecap, jangan ngomongnya yang 200 meter, nggak level. Seribu meter. Gue juga ngecap begitu. Yang rumahnya, garasinya muat seri, muat 19 mobil. Begitu. Kalau pengen saya cuma jual, sumar laku, tergantungnya punya rumah lagi yang lebih bagus lagi ya? Bisa. Bisa. Emang begitu kan, ayatnya habis gelap terbitlah terang. Misalkan dia order apa, atau dia kesel nih, misalkan, gudangnya dia ditutup, dikunci kan dia kesel. Kesempatan dia ngucap, biarin gudang gue ditutup. Pasti besok gue cair 400 miliar. Harusnya dia ngomong begitu. Tapi dia nggak ngomong, gudang yang ditutup malah kesel. Harusnya dia ngucap. Sukur ya? Iya. Kok lo nggak ngajarin sih dari kemarin? Karena nggak ada pertanyaan. Ini kan ada pertanyaan. Jadi gue ingat, oh iya. Kesempatan. Jadi kalau kayak gitu, kita ngucapin. Iya. Misalkan dia kan kalau naik mobil, ngebut suaminya. Istrinya males. Kalau ngebut, kesel. Harusnya istrinya ngebut. Laki gue dapet 400 miliar. Tapi kan rugi kalau laki yang dapet. Mendingan gini. Gue dapet 400 miliar. Gue dapet 400 miliar. Jadi dia ntar yang nyuplai lakinya. Kayak gitu. Vauji. Vauji jangan main air. Kalau Vauji main air, Papa punya mobil Robicon. Kalau nggak salah, gue sering ngebut begitu di grup. Dan nyata, bener. Sekarang ada Robicon di rumah. Robicon. Sekarang gue naik Alfa Titan. Jadi nomor satu itu aja. Vauji jangan main air. Kalau Vauji main air, anak nyati punya mobil Izuzu Elep Long terbaru. 11 unit. 11 unit. Gitu. Ah, sehari bos. Ngapain berbulan-bulan. Kalau bisa sehari. Sehari. Paling lama seminggu deh. Itu ucapan kemanjur. Karena airnya habis gue terbuat pelerang. Jadi gue nggak setuju mbaknya mesti nabung. Saya nggak setuju suaminya mesti kerja lembur. Saya nggak setuju untuk nyicil. Saya nggak setuju. Udah caranya gitu aja. Tes dah. Gitu. Ya kalau lo berani. Berani sedekahnya? Konsisten tiap hari? Oh iya. Habis subuh ya? Eh sebelum ajan subuh? Iya malam ya? Belum biasanya sih sekitar jam setengah empat. Kalau bisa sebelum ayam berkokok sedekahnya. Jumlah berapa? Ayam berkokok ya setengah empat. Selan pagi. Sebelum ayam berkokok. Nah apa-apa. Yang penting kan transfernya. Maksudnya. Boleh. Pokoknya sebelum ayam berkokok. Oh iya. Jur. Jadi lo nggak boleh kesel aja sama anak. Iya. Ini kami ngeliat kan anak ini. Anak saya yang tujuh. Yang mulia banget hatinya. Anak saya. Iya. Dia sama satu lagi yang laki. Tapi dia suka kesel sama anak. Gimana? Gimana itu? Masuk. Masuk. Alhamdulillah. Pokoknya gini ibu. Ibu orang yang sangat bersyukur. Ibu orang yang sangat beruntung di muka bumi ini. Rumah belum dibayar. Iya kan? Dan pasti dibayar. Tapi ibu udah ditelepon-telepon mulu sama si. Haji. Iya. Padahal ibu udah merojolin tujuh. Kalau orang pikir. Kayak kagak ada yang lain apa ya tujuh. Nah ibu coba kesen dengan ibu. Kegembiraan ibu. Karena kesesamnya ibu dikejar-kejar sama dia. Diucap. Bayar. 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 Tadi bayar. Bekut namanya ya? Iya. Emang tau namanya? Tau lah. Oh tau katanya. Gak tau. Oh tau. Cerita sama saya. Oh cerita. Ini yang ngomongnya kok gini kok ini kok ini kok seneng. Apa saya anak kok di ngajak jalan. Ya gini baru tak nanya gimana. Akhirnya dia menengokkan si hati. Oh bagus. Bagus. Kayak gitu. Ya saya baru tahu. Kayak ini ya. Ada anak si hati. Ada yang ngomong. Alhamdulillah. Kayak gitu. Ada juga anak cerita ke ibunya. Tentang pacarnya. Ini ibunya cerita ke anak ya. Tapi gak apa-apa. Itu kelebihan ilmunya RDA. Ayo kan. Kembek. Ini terkabul. Ini juga terkabul. Ini dibayar. Ini langsung buru-buru beli rumah. Ada lagi. Terpulang. Kalau melihat anaknya yang suka bikin kesel kita. Langsung ngucap. Terkabul. 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 Terkabul gitu. Tentang pacarnya. Kalau dia ngomong apa. Terkabul. Kok mama begitu? Selakangin. Ibo. Kalau bisa jangan. Nanti dia gak ngunjak lagi. Nanti kalau udah beli rumah. Baru diselakangin. Dia gak nakal. Justru nakalnya dia. Jadi kita punya rumah. Wasilahnya kan nakalnya dia. Jadi kita punya rumah. Jangan diselakangin dulu. Kalau diselakangin sembuh. Bentar gak nakal. Tapi kita gak bisa mengucap-ngucap. Itu kayak yang kakak yang saya bilang berhasil itu. Tadi itu. Kan dengerin suka kalau anaknya diselakangin. Rupanya saya. Tadi itu anak itu keselamaran. Wah sekarang kok. Tunggu banget juga Pak Ibu. Nah mati wajah-wajah diselakangin. Dia sama-sama. Maknya kayak gitu. Pasti. Pasti ya. Soalnya kalau di itu kan suka. Kalau ke S55 kan dengerin. Apa yang apa. Yang Faji bilang. Dia praktekin lah. Dia praktekin. Semuanya dipraktekin. Nah sekarang saya. Anaknya jangan diselakangin dulu. Supaya dia nanti berulah. Kesempatan banyak untuk ucap. Punya rumah cepet. Kali wasilannya punya rumah cepet. Mama rumahnya dibayar. Kan dari mana aja wasilannya. Bisa? Bisa. Insya Allah. Tinggal praktek ya. Ada lagi? Sama ini Pak Ibu. Saya punya ikut bisnis kosmetik gitu kan. Jadi reseller. Saya ini pengennya di tributor gitu. Itu gimana ya Pak Ibu? Produknya mana? Ada sih di rumah. Diselakangin aja. Jadi distributor. Distributor. Mau merek itu atau merek yang lain. Jadi distributor. Distributor. Jadi distributor. Pasti itu. Pasti. Kenapa gak sebut-sebut. Kalau pas anaknya. Ngelempar-ngelempar baju. Lo langsung sebut. Anak lo. Ngelempar-ngelempar baju. Bikin lo kesel. Kenapa gak tuh lo sebut. Jadi distributor. Distributor. Kapan dia terakhir ngelempar-ngelempar baju? Iya. Itu aja namanya. Itu aja. Oh baju yang berdua tuh kadang-kadang suka berantem. Faji kayak namanya. Cewek-cewek lagi dua-duanya. Aduh yaudah. Nah sebut tuh. Jadi distributor. Jadi distributor gitu. Isha? Jawa. Ada lagi? Udah. Sip. Alhamdulillah. Terkabul ya? Pasti loh. Rumah dibayar naik keplamina nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk. Yang mau kawin. Banyak yang mau kawin. Oh gitu ya. Ayo sini. Ayo mbaknya dulu. Gak apa-apa. Ayo sini. Iya sini. Udah malam ya. Ayo. Mbak siapa namanya? Damayanti. Siapa namanya? Damayanti. Damayanti. Yuk sini. Apa yang mau diobrolin? Iya. Pegang micnya. Pake mic. Apa yang mau diobrolin? Iya. Jadi. Saya kan sebetulnya kan. Hajatnya udah banyak tuh yang terkabul ya. Cuman. Sebutin dulu. Dua aja yang udah terkabul apa. Ikutin ilmu kandang B. Apa yang udah terkabul? Dua aja. Pertama. Satu apa? Satu. Dapet suami. Suami ya? Iya. Tepuk tangan dong, Bok. Alhamdulillah. Udah 17 tahun. 17 tahun kosong. Kosong. 17 tahun kosong. Terus September ke... September 2019. SMA 5. Sebetulnya kasusnya... Saya punya... Bukan hutang sebetulnya. Tapi nanggung jamaah. Umrof yang belum jadi berangkat kan. Terus waktu itu kata Pak Haji... Bilangnya kan katanya gini. Berkata mic ya? Oh iya. Bilangnya kan Pak Haji kan... Waktu itu kan... Mau punya anak. Mau punya dari mana. Kan aku bilang gitu ya. Suamanya juga gak punya. Terus kata Pak Haji... Cari yang di atas rata-rata. Gitu. Aku pikirnya dalam pikiranku nih... Oh aku punya hutang. Harus berangkatin. Berarti di atas rata-ratanya tuh gak pejabat. Apa... Punya ayah. Gitu ya Pak Haji ya. Waktu itu sebetulnya... Dekat sama salah satu wali kota. Gitu. Eh ternyata bukan dia yang dapat. Ini... Biasa-biasa aja. Tapi memang di atas rata-rata... Ibadahnya yang di atas rata-rata. Gitu. Nah udah dapet dia nih. Dapet. Itu yang pertama. Terus... Alhamdulillah... Hutang-hutangnya itu Pak Haji... Kata Pak Haji kan... Nanti jamahnya ada yang... Yang ngeberangkatin. Ada. Gitu. Walaupun belum semuanya... Tapi ada yang ngeberangkatin. Benar. Ada. Terus. Terus tidak gitu... Tanggungan saya... Jadi... Tanggungan... Bukan hutang ya sebetulnya. Tanggungan yang hampir... Satu M gitu ya. Ratusan sekian ratus. Itu sekarang... Paling di bawah 200 lah. Gitu. Tapi... Pelan banget ya. Gitu. Cuma kata Pak Haji... Waktu dulu kan... Yang namanya hutang tuh... Nanti ada saatnya. Ada saatnya. Jadi kalau belum asar ya... Mau diapain juga... Anehnya tuh juga... Oh... Berkurang. Tapi... Justru... Yang kecil-kecil gitu Pak Haji. Apa sih yang... Ke keluarga dekat. Yang apa gitu. Yang ibaratnya recehan gitu. Kok ini nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Oh iya. Ingat omongannya Pak Haji yang... Oh iya iya. Kalau belum... Waktunya asar. Kita mau sholat asar juga gak bakal keterima. Gitu kan. Cuma nih Pak Haji nih sekarang... Apa mungkin karena lama gak kesini kali ya... Semenjak Corona itu. Dan lama gak hijab gitu kan. Itu... Pertama nih. Karena... Yang tersisa tuh hutang yang kecil-kecil itu. Jadi anak tuh... Sama saya gak mau ngomong gitu. Gak mau ngomong sama sekali dua-duanya nih. Yang laki-laki sama... Saya kan punya anak dari saya. Laki-laki perempuan. Terus... Dari suami juga bawaannya juga dua anak. Nah itu... Empat anak ini nih... Semua gak mau ngomong sama saya gitu. Dibilang... Katanya... Saya punya hutang gini-gini gitu. Padahal... Ya kalau dipikir dari dulu... Hutangnya sekarang tinggal sedikit gitu ya Pak Haji ya. Kayak gitu. Terus... Selama dua tahun ini gak tahu kenapa itu namanya... Saya tiap kali ngajuin proposal ke kementerian. Itu ditolak terus, ditolak terus gitu. Gak tahu terus... Aku... Saya tuh yang... Memang sih sedekanya bolong-bolong ya. Tapi... Berapa bulan ini ya... Ada kali sudah dua bulan ini... Sampai akhirnya... Saya ngajuin proposal kementerian. Jumlahnya lumayan sih. Cuma karena saya saking... Gak pengen... Gak pengen... Ketolak lagi gitu ya. Itu tuh sampai yang... Kata Pak Haji... Invoice-nya itu tuh sampai saya... Tiap tidur nih... Saya... Serangkangin gitu ya. Sampai kan gak pakai celana dalam gitu ya. Terus... Cuma kan kadang risih ya Pak Haji ya. Gitu. Sampai akhirnya kalau siang... Gak saya serangkangin. Tapi... Saya bungkus aja sampai celana. Kayak gitu. Sampai yang kayak gitu. Cuma... Ini makanya kesini... Nanti pengen hijab sama... Salat hajid sih. Niatnya salat hajid. Tapi tadi asal udah hijab gitu. Supaya... Bulan ini... Sekarang maksudnya... Kalau bisa ya sebelum Ramadan gitu ya. Itu... Saya dapet uang... Tagihannya sih sekitar 33 lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya... Dapet 3 M pun juga... Saya udah terima gitu. Maksudnya kalau pun dicicil. Yang penting... Yang penting itu gak... Gak ketolak lagi gitu loh Pak Haji. Kayak gitu. Jadi gini... Nanti mbaknya hijab. Kedua... Mbaknya pakai ilmu... Kuantum ikhlas. Karangan Erbe Sentanu. Apa tuh kuantum ikhlas? Main di bawah alam, bawah sadar. Jadi mbaknya kalau mau tidur... Panggil tuh... Panggil tuh... Tagihan. Dibayar... 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 Afirmasi sama visualisasi. Bayangin tuh... Kementerian apa yang mau ditagi. Instansi apa yang mau ditagi. Berapa jumlah tagihannya. Misalnya 33 miliar. Dibayangin tuh... Ketik invoice-nya. Mbaknya nagihnya tuh kayak gimana tuh. Dibrapnya tuh. Bayangin tuh. Dibayar... 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 Masuk ke rekeningnya. Apa mbaknya? Biasanya BC. Apa mandiri Pak BRI. Bayar... 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 Sampai tidur. Nanti dibayar. Gitu ya mbak C. Ya. Namanya... Afirmasi atau visualisasi. Double digarap. Mainnya di bawah alam, bawah sadar. Itu bisanya kalau mau tidur. Manjur. Itu bukan... Kalau Pak Haji. Waktu dulu kan juga pernah kata Pak Haji. Saya gak boleh jadi Tuhan kecil gitu. Ya kalau Tuhan kecil. Kamu ngebayangin. Kamu ngebayangin. Menghayal. Nge-post-nge-postin. Nanti kalau dibayar duitnya buat ini. Buat ini. Buat ini. Itu namanya Tuhan kecil. Kalau ini kan manggil. Manggil. Tapi yang dipanggil udah jelas. Kuitansinya ada. Tagihannya ada. Dropnya ada. Ditujukannya kemana. Kan udah ada. Tinggal manggil luar. Bayar. 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 Ini ngebayangin misalkan. Kementerian Olahraga. Menpora. Bayangin tuh. Logonya Menpora. Bayangin. Bayangin tuh kantornya di Senayan. Dekat TVRI. Bayangin. Itu tagihannya di Menpora itu yang tahun sekitar tahun 2019. Dia gak ngomong loh. Gue ngomong Menpora tadi barisannya gak denger. Nge. Tagihannya Menpora itu sebetulnya 2019. Terus akhirnya gak kebayar karena pejabatnya ketangkep KPK. Iyee. Jadi akhirnya abang pernah cerita ke gue. Beneran. Dan akhirnya batal. Dan akhirnya batal. Tampil itu Menpora. Bayangin. 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 Kementerian Olahraga. Kementerian Olahraga. Menpora. Kantor di Senayan. Samping ini. Terus dia ngomong. Kan ya dia tadi gak ngomong nih. Pagihannya dimana. Gak ngomong. Aslin. Bener lu gue teropong gitu. Bener lu. Kenapa gue keseluruhan. Harusnya gue. Harusnya aja kan gue ngucapnya. Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja. Prioritas lo Menpora. Jadi nomor satu. Lo bayangin itu. Dan pasti dibayar. Kalau gak dibayar gak mungkin gue ngucap Menpora. Lo juga gak ngasih tau gue bocorannya apa. Berarti dibayar. Dan panggil. Sama kementerian mana lo panggil. Pasti dibayar. Pasti. Iya. Gue jesak. Gue jadi tajuk. Padahal gue yang mau ucapin. Gue tajuk. Alhamdulillah. Iya. Lo gak mau ucap. Gue yang mau ucap Menpora. Menpora. Kementerian Olahraga. Udah pasti dibayar bos. Iya. Pasti dibayar. Pasti. Jadi manggilnya kalau mau tidur. Kalau mau tidur. Kalau mau tidur. Kedepan. Jadi mulutok omat kamit. Entah kalau laki lo nanya. Lo tidur sama laki lo. Gak masalah. Oh. Sekarang gini Pak Haji. Ini udah dua bulan. Kisah rumah. Nah. Gara-gara. Gue nanya. Lo tidur sama siapnya lo. Ini udah dua bulan nih. Gara-gara. Kenapanya laki bini kan. Ngapain gue tanya begitu ya. Iya. Kenapa gue curiga malu ya. Gelong. Iya. Jadi udah dua bulan nih Pak Haji. Gara-gara. Anaknya dia marah. Anak saya juga marah. Ya udah saya dirumah saya sama anak saya. Dia dirumahnya dia sama anaknya dia gitu. Jadi kalau berbunuh sopisi dimana dong. Di dua bulan lebih ini udah enggak. Enggak di pohon mainnya. Enggak. Enggak di pohon. Enggak. Makanya pengen. Oh. Nanti kalau. Anehnya lagi ya Pak Haji ya. Jadi waktu kemarin-kemarin itu kan. Nagi-nagi-nagi gitu kan. Dan berharap. Berharap. Kalau ini tagian kebayar. Kita mau beli rumah nih Pak Haji. Terus keliling tuh. Itu namanya ngepos-ngeposin. Tuhan kecil. Kalau tagian dibayar lo pengen beli rumah. Iya. Itu namanya Tuhan kecil. Itu yang enggak boleh. Kalau manggil. Boleh lah. Bayar. Bayar. Dibayar. Dibayar. Kalau bos kan tadi bilang ucap. Dengar kan bos. Kalau ini ketagian lo pengen cari rumah kan. Iya. Itu enggak boleh. Kan negang duit dulu. Hmm. Itu namanya Tuhan kecil. Itu yang enggak boleh. Enggak boleh. Udah itu tinggalin dulu. Ngapain cari-cari rumah. Ntar duit cash pasti punya rumah. Sekarang lo manggil dulu. Karena enggak punya rumah sih. Suami punya rumah. Saya punya rumah. Jadi rumah sendiri-sendiri. Jadi tadinya tuh saya gini. Oh nanti kalau tagian kebayar. Kita mau beli rumah baru nih. Gitu. Kita udah keliling nih Pak Haji. Mana? Pertama kecilangsi. Cilangsi. Beli rumah dimana nih Cilangsi. Maksudnya yang jauh dari Jakarta. Tapi enggak. Enggak begitu. Enggak begitu gini nih Pak Haji. Kalau dimana sekarang? Sekarang saya di percetakan negara. Suami? Suami di Cilaces. Wah. Pares apa? Keratinya di Celangsi? Di Celangsi itu banyak di rumput. Maksudnya sepi gitu Pak Haji. Sepi. Biar lo buting apa sepi? Enggak di Citra. Di Citra Indah. Indah. Terus? Indah di Celangsi. Maksudnya yang. Yang kalau ke Jakarta tuh gak sering-sering bakalan ke Jakarta gitu loh Tapi masih dekat dengan Jakarta Terus, tadinya kita juga pengen pulang kampung aja lah gitu Biar jauh sekalian dari anak gitu Di mana? Di Pulau Kertong Ya boleh, biar jauh dari anak Iya maksudnya biar yaudahlah daripada nanti anak si ini gak suka, si ini gak suka gitu kan Yaudah nyari rumah di Pulau Kertong, nyari rumah di Cilengsi Itu udah setahun pagi, anehnya itu rumah sampai sekarang gak ada yang gak laku-laku Jadi tiap ada yang mau beli itu kata yang punya rumah Itu sampai yang punya rumah nyamperin ke kita lagi, ke saya lagi nanyain Mbak jadi beli rumahnya gak gitu Yang di mana? Ya di Cilengsi sama di Pulau Kertong juga sama Itu udah setahun yang lalu Jadi katanya tuh kalau ada orang datang Itu ini Pak Aci, kan KT Pak Aci, waktu itu kalau rumah kan mesti Kalau pengen punya rumah gitu kan Di ini, di apa, di pel pakai celah dalam kita gitu ya Nah itu yang di Pulau Kertong itu kan Sama yang di Cilengsi itu Itu pas saya melihat rumahnya gitu Itu suami saya ngomong sama yang apa Marketingnya Saya masuk tuh ke dalam tuh Dalam saya lepas, saya itu, saya apa gitu Ngomongnya apa? Ya dipunya saya aja, dipunya saya gitu Itu setahun tuh sampai sekarang Kasih ada banget tuh rumahnya digantung Ya di Cilengsi itu, itu marketingnya sampai tiga kali katanya Katanya gini Bu, rumahnya itu masih belum laku loh Sampai sekarang itu udah setahun Iya setahun Ya iyalah orang lo gantung pakai celah dalam lo Itu jin-jinnya kan ikut di serakaman lo tuh sekarang tuh Jadi mau majikannya lo aja Nah yang di Burau Kertong juga gitu Pak Aji Sampai sekarang itu katanya tuh Berarti kalau kita kenalan sama pasangan Kita gosok aja pakai celah dalam ya Biar dia nggak kawin-kawin ya Itu suami saya tuh gini Pak Aji Jadi kan mungkin karena saya kesalnya sama suami kali ya Jadi suami saya itu Uangnya itu nggak dikasih ke saya Dia bilang katanya waktu itu kan nggak punya uang gitu ya Pak Aji Oh iya, saya kasihan, nggak apa-apa lah orang saya nggak matre gitu Eh nggak tau dia punya uang banyak Pak Aji Apa ini? Jadi gini, saya minta uang Terus sama dia diambil ini di ATM Lalu saya kaget lihat saldonya Loh, kok bilangin ke aku nggak punya uang gitu Tapi nggak mempan Pak Aji Ini, nurut, manut, uangnya kasih ke saya Nggak mempan, soalnya dia kan sukaran minta bawa ke sini tuh Waktu dulu, waktu sebelum corona itu kan sering ke sini Jadi kan dia tau Orang kalau saya gini-giniin aja gini Ngapain mah? Mau ini? Mau biar aku nurut? Nggak, nggak bakal nurut gitu Oh yaudah Yaudah makanya suka kesel gitu Terus uangnya tuh semuanya tuh Dipegang sama anaknya Terus ada beberapa yang akhirnya keambil sama saudaranya Kayak gitu Jadi dia sekarang tuh nggak pegang uang gitu Dan saya sendiri juga nggak tau kenapa Sekarang ini nih agak-agak seret gitu Pak Aji Makanya kan pengen ngobrol Pak Aji Gimana caranya nih manggil Manggil uang supaya kayak dulu lagi gitu Biar Biasa, Mbak Manggil kayak biasa Kalau mau tidur dipanggil Cair, 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 cair Kalau ada tagihan Kalau kita nggak punya tagihan Nggak punya uang Nggak tahu uangnya dari mana Seperti si bos 400 miliar Gimana panggilnya? 400 miliar 400 miliar Dibayar 400 miliar Nah gitu Kalau dia cair Maksud lo yang Cuman manggil recehan Nggak cair Berarti manggilnya? Kalau gue beli denger 33 Ya Pasti Dipanggil aja Bos Sebutin lo biar dia denger Manggil 400 miliar Gimana? 400 miliar Dibayar sama Tuhan Iya Iya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kebetulan kan lo muslim Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia non muslim Yaudah panggilnya itu Cair bos Masa nggak cair Oke Ada lagi? Udah 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 Kalau dekat jawab Alhamdulillah Terima kasih ya Ayo Bos Masuk sini D3 Nggak apa-apa Enaknya privat kan Begini Yang lain Nggak mau pada privat Jadi nggak mau pada datang Yuk sini Gimana ceritanya Siapa dulu Yang mau Obrol Pegang nih Mikik Kenapa mama ngedulu Biar dia kegair Coba Apa yang pernah terkabul Ntar saya tarik Untuk yang belum dikabul Apa yang udah terkabul dulu Yang udah terkabul Pak Haji Saya dari 2019 Kesini 2019 Iya Ke RDI Ada kesini Terkabul Untuk Bangun rumah Pak Haji Gimana ceritanya bisa terkabul Ceritanya Karena ada kerjaan Saya tanya ke Pak Haji Pak Haji Gimana Pak Haji Ada kepercayaan nih Saya disuruh Kerjaan Yang libar risk Kata Pak Haji Udah ambil aja Tapi lu jangan liat hasil Kerjain aja Tapi jangan liat hasil Hasil Kakak atasnya gitu Iya Terus Jadi Saya ambil kerjaan Dengan yakin Seorang perempuan Seperti saya nih Pak Haji kan Nggak mungkin Kalau menurut Mata orang Gitu Pak Haji Tapi ya lewat Rido Allah Itu ngasih ke saya Karena kan Saya dekat Tiap hari Pak Haji Itu Tiap hari Sedekat 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 Saya juga Nggak tahu Toto Telepon ke saya Tolong bantuin Gitu loh Pak Haji Karena menurut saya sih Saya nggak mungkin Karena urusannya berat Pak Haji Urusannya sama Baris krim Berat Tapi karena kepercayaan Saya tanya dulu Pak Haji nih Gimana Pak Haji Saya ambil Apa nggak Pak Haji Udah ambil aja Kerjain Tapi jangan liat hasil Ya Kalau liat hasil Maksudnya Duitnya sekian Nanti saya beli ini Saya nggak begitu Pak Haji Karena kan Pak Haji Nyuruh gitu Kesannya Gitu loh Jadi yaudah Pas Ya Kalau nggak salah saya Tiap hari Di sini kan Tahaja juga Sedekat juga Dan akhirnya terkabul Pak Haji Seminggu malam Itu kemarin Dianterinlah uang Ke apartemen saya Padahal saya Bilang ke WMA Oke udah Dihantarin Dihantarin Pak Haji Bener Itu Masih lockdown Jakarta Pak Haji Lockdown Jakarta Dan beliaunya Generalnya saya panggil Ke amaran Ngikut aja Dan duit Nggak ada lockdown Lockdown Padahal tempat Berarti duit Nggak ada saudaranya Nggak ada saudaranya Alhamdulillah 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 Pak Haji Terus apalagi yang terkabul Satu lagi Yang terkabul Sebenarnya banyak ya Pak Haji ya Satu lagi Satu lagi Soalnya Anak saya berkemaren ya Pak Haji ya Saya kan tiap hari Jumat Kesini terus Nah Tiga kali Jumat Ijabnya saya Tahun ini anak saya Dapat jodoh Dan dipercepat Kalau emang Allah kasih ridho Dan dananya ada Dan itu aja 2021 Anak saya dapat jodoh Dan dananya ada Eh Tahunnya Besan datang Ke rumah Pak Haji Meminta anak saya Yang selama ini Udah berkawan 5 tahun Tapi kan untuk kejelasannya Belum ada Pak Haji Anak saya perempuan Pak Haji Gitu Dan Besan datang Besan datang Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Haji Anak saya perempuan Pak Haji Iya 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 Ya kan Apalagi dia kerja Pulang Jadi gak ada berkawan-kawan Itu temen kuliahnya Selama ini cuma kawan-kawan aja Toto datang ke rumah Satu lagi boleh Pak Haji Boleh Orang tua saya Pak Haji Saya hijabin disini Gimana hijabnya Hijabnya kan dia selama Umur 7-8 Pak Haji ya Pakai tongkat Di kamar mandi pakai tongkat Ngadu ke saya Mak saya kan bilang Ini Mama sakit Teman mandi pakai tongkat Saya hijabin disini Pak Haji Hijabnya gimana? Saya hijabin Mama saya sembuh Sembuh Tidak pakai tongkat lagi Tapi saya kirimin centong Pak Haji Tiap hari Mama pakai centong ya Ah yang bener centong bisa sembuh Udah jangan dipikirin Pokoknya centongin terus Alhamdulillah Pak Haji Tidak pakai tongkat lagi Tempat tangan Alhamdulillah Waras Ngadu ke saya Pak Haji Ngadu ke saya Pak Haji Tuh Sembuh Sembuh Tuh bisa jalan keliling Kan kita anak angkatan ya Pak Haji Keliling asrama Jarang kaki Tiga kali putaran Tiap hari sekarang Tiap hari Alhamdulillah banget Pak Haji Udah yang melepas tongkat Jangan pakai tongkat lagi Centongin tiap hari Saya sederkan juga kan Namanya disebutin Biar sembuh Sembuh Gitu Pak Haji Alhamdulillah Pak Haji Kalau dipikir-pikir Kok centong bisa sembuhin sih Udah Mama usah pikirin Pokoknya pergi centong aja tiap hari Yaudah Kata orang Mama Begitar gak ada musik katanya Jadi centong tuh kan gak ada Musiknya Tapi begitar terus Tiap hari begitu Saya ketawa Sampai sekarang Saya pun juga begitu Pak Haji Asal tiap hari Pasti kena centong Badan saya semua Kepala sakit apa Pegel Mobil kan Tiap hari saya centongin Pak Haji Alhamdulillah Pak Haji Jadi udah Istilahnya udah Maniak lah ya Udah maniak Sudah suges Sudah suges Iya suges Jadi ini namanya Pasien militan Iya Betul Orang lain ngomong apa Bahasa bodoh Pak Haji Bahasa bodoh Pokoknya di mobil saya Harus ada centong Centong Di bawah tempat tidur Centong Tantau centong Udah Bodoh amat yang lain Anak saya selalu centongin Tiap hari Termasuk ini anak saya yang laki Pak Haji Saya selalu centongin Gitu kan Ya abis gimana Emang badan saya seger Enak Ngomongnya ke 5-4 Pak Haji Wajib dong Kan kita kemana-mana Bang mobil sendiri Jadi kalau orang lihat centong Ibu Ibu udah gak usah minder lagi Sudah Masa dulu saya Pak Haji Militar nih Iya Karena emang kenyataan Badan saya pengembung Itu sumbuh Pak Haji Karena ke 5-4 Saya gak pernah minum obat tadi Saya alergi obat-obat Gitu loh Jadi saya centong aja Yang perut gumbung Enak Ya tadi badannya gemuk Saya sekarang Turun dari 70 Tadi 78 Pakai centong itu Kayaknya lemak-lemak pecah juga Pak Haji Turun-turun lancar Tidak Pak Haji Habis itu saya bilang Cair, cair, cair Jadi apa yang saya kerjain Orang lepon saya Proyek cair Lemak cair Iya Jadi kita sehat Pak Haji Semangat Gitu kan Jadi muka juga Saya centongin Iya betul Betul Semua centongin mata Kadang-kadang kan umur ya Mata udah gak kelihatan Itu buruk Saya centongin pelan-pelan Gitu loh Jadi berjalannya Kita juga ada ilmu baru ya Jadi kalau kita mau Wajahnya cantik Seperti gadis Jadi usia kita 50 tahun Tapi pengen gadis Seperti umur 18 tahun Calah dalam yang bekas pakai Sebelum kita mandi Calah dalamnya digosok dulu disini Gadis, gadis, gadis Jadi kayak gadis lagi Saya kan tiap malam Lundam celana juga Pak Haji Untuk siramin ke teras Ke mobil Lunas, lunas, lunas Motor Lunas, lunas, lunas Semua dikeperetin Calah dalam tiap hari Iya, iya, iya Jadi tiap pagi disiramin Itu manjur Tapi ada yang lebih manjur lagi Itu tadi Calah dalamnya yang bekas pakai Sebelum kita mandi Calah dalamnya kita copot Bangun tidur Kita gosokin dulu Di wajah kita 5 menit Gadis, gadis Jadi kayak umur kita 18 tahun lagi Itu memang selakakan aja Pak Haji Tidak mau keluar begitu aja Oh iya Mendingan langsung Pak Haji Iya, iya, iya Daripada pakai celana Udah ternyata udah malas saya Bajah Langsung lebih enak Lebih glowing Iya, iya, glowing Kok mukanya lagi impressed Gitu loh Pak Haji Umur berapa? 5-4 Tapi gak terlihatan Gitu Iya, iya, iya 5-4 Langsung Pak Haji Semua keseluruhan diri aja Selancang Klinik kecantikan Bindah Iya, iya Jadi gak perlu pakai Yang lain-lain lagi Gitu Pak Haji Terus kalau kerjaan juga gitu Pak Haji Saya gak pernah depan orang Jadi Tapi yang penting Ilmu Pak Haji saya jalani Contoh, contoh, contoh Telepon aja Pak Haji Bu Yosi, ini ada Dantrop Butuh nih Bu Yosi ada Butuh ini Escapator 2 Yaudah bisa ketemu deh Saya bilang gitu Ada juga Masalah Inilah Bikin gerobak gue basuh Pada Kirim-kirim KTP Yaudah ayo Saya bilang Telepon juga enggak Pak Haji Kan kata Pak Haji begitu Iya Itu tempat-tempat Duduk di rumah aja Rezeki datang Iya kan Dipanggil-panggil Ini tinggal Saya rajin sedekat aja Sama ilmu kandang be Saya jalanin Biar Semua cair-cair Cair Order datang Yang penting jangan bikin Jangan Jadi Berani meraktikin ilmu kandang be Kalau saya boleh tanya Kok berani meraktikin kandang be Gimana tuh Bantu saya Karena gini Pak Haji Sebenarnya Saya waktu Dapat ilmu Pak Haji ini Dari suami saya Saya lagi Stress berat Istilahnya banyak pikiran Betulin rumah Tapi lagi Ini lockdown Jakarta Uang dari mana Pak Haji Nah Suami saya kasih Youtube-nya Pak Haji Saya beli paket 150 ribu Saya buka tuh Youtube Sampai sekarang Saya ulang-ulang Terus aja Biar saya ingat Gitu loh Pak Haji Ya kan Nah Sampai Saya bilang Oh ini ilmunya Ini yang dipertaruh lagi Gitu kan Kadang-kadang ketawa sendiri Termasuk Ibu dia nih Pak Haji Ketawa Dia tadi ketawa Apa yang bikin Yang bikin itu Orang ketawa Masalahnya Bahasanya Pak Haji Itu bikin ketawa Jadi yang stress itu Hilang Pak Haji Beban kita tuh Yang tadinya sedih Beban Itu ada tagihan Ya nyantai aja Pak Haji Ya hadapin aja orang itu Kau ada tagihan Ya Pak nanti saya payah Kalau perlu Bapak besok sini Udah santai aja Saya Pak Haji Orangnya juga Gak marah-marah Kan udah air Cerona dalam Habis guyur teras Gak marah lagi Dia udah nginjek air Pernama dalam dalam kita Iya Bohong dia gak mabuk Apa ucapan kita Dia santai Pak Haji Iya dia bohong Iya dia bohong Seru lah pokoknya Pak Haji Kalau kita Bener-bener fokus Ya kan Sebenarnya yang liatnya tuh Bener-bener yakinnya Tidak dewa Iya Jadi saya nemulah Untuk rezeki Rumah saya bisa tingkat Ya kan Udah rapi Gitu kan Yang saya gak pikir Selama ini Uang dari mana Gak ada Kalau lebih pikir Mengpercaya saya Pak Haji Tapi karena Lihat ilmu Pak Haji Yakinnya harus Tidak dewa Jadi kita di apartemen Itu kali batas Saya nyari kucing Pak Haji Di setiap hari Iya Kesih makan kucing Gitu kan Setiap hari Itu Pak Haji Iya Dia percaya gitu aja Udah kesih makan kucing Gitu kan Minum air pandan Air pandan Ucapan kita jadi uang Ucapan kita selalu jadi proyek Ucapan kita selalu dipilih jadi tender Betul Pak Haji Itu yang saya jalanin sekarang Termasuk semua satu rumah saya kasih Dan pandan Mandi Kenapa nih membuat apa Udah nyongsananya diikutin aja Gitu loh Pokoknya kita jadinya adem itu semua Pak Haji Setuju Berjalan Pak Haji kan tau Anak saya ada kenal Gitu kan Jadi ya itulah saya datang disinilah Pokoknya yakin ada Pak Haji aja Kan di utuh kan dibilang gitu Pak Haji Di grup Pak Haji sampai jam 8 Tapi saya bilang Pak Haji ada disini Kita ke dalam aja Ketemu aja Saya bilang gitu Dan bener Dan bener kan Ada Gitu Jadi saya keker juga Pak Haji Masih ada di kanan Senjata makan tuan Senjata makan tuan Gue yang kejarin Gue yang di keker Yellow Dan Makanya dari tadi nih Pasti ada ngejahin gue Eh muridnya sendiri Gue tadi tuh dari bawaan itu Ntar 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 Kesono 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 Padahal kita kesentul dulu ya Naruh mobil dia Pak Haji Biar gak gue mobil Kita kesentul dulu Naruh mobil Dia bilang Enggak tenang gak Mama tenang ya Pak Haji kan sampai jam 8 nih Enggak Ada sampai jam 10 Tanya diri Aduh Semua yakin loh Tanya bener Bener Tenang aja Ada Pak Haji Bener Bener Geblek Senjata makan tuan Asli Enggak jadi Enggak jadi Enggak berangkat Tadi gue mau berangkat Karena kedekatannya Pak Haji Karena ilmu Pak Haji kan udah masuk pesayang Masih jalanin Udah terbukti Jadi kedekatannya itu Bener-bener Memiliki nih Tolong menyatu Disini Tinggal manggil aja Tinggal manggil Gurunya aja bisa dipanggil Apalagi Proyeknya Gurunya bisa dipanggil Saya kalau ada masalah Muka Pak Haji Saya bayangin Ya kata Pak Haji Ilmu Apa tadi Tuh Yang tadi itu Yang dipanggil itu Pake Afirmasi Visualisasi Kuantum ikhlas Jadi saya kalau ada masalah Berat ada apa Saya bayangin Muka Pak Haji Tenang Bener-bener Tentang yang indah Setuju Bener Kan rumah guru kita Guru Dan apaan Dia mesti tahu kita Semangatnya beda Penga pikir kita beda Reset kita beda Jadi dulu Ada kamu kita Ditagi sama De kolektor Kalau gak dibayar Rumah mau disita Nah dia tuh Bayangin anak yatim Saya bilang lu bayangin Anak yatim aja Jangan bayangin gue dulu Kenapa? Karena dia Hampir setiap hari Kesini Ke anak yatim Kita ada yang namanya Sedekah subuh ya Sedekah subuh Door-to-door Nah tiap hari Dia ngirim Anak yatimnya Terus berdua Laki bini Pada saat mau disita Itu dia bayangin Tuh anak yatimnya Gelendotan Anak yatimnya Ija Subahan Allah Sampai hari ini Maksudnya Nah karena dia Dapatnya dari kita Bayangin aja Itu saya tahu Kan anak yatimnya Dapat sama Pak Haji Iya Gimana Pak Haji Dan gak ada orang Nyantunin yatim Hampir tiap hari Gak ada Kita nyantunin anak yatim Hampir tiap hari Sehari dua kali Sebelum maghrib Sama sebelum ayam berkokok Jadi sebelum ayam berkokok Anak yatim Sebelum habis tahajud Itu dapat makan Sama dapat amplok Satu kali Yang kedua kalinya Sebelum maghrib Asar menjelang maghrib Jadi Tempat apa Jam-jam yang Makbul Yang terkabul Itu selalu Saya sempetin Untuk sedekah patungan Jadi Teman-teman Yang pada sedekah patungan Saya bilang Kumpulin buai Pokoknya Sebelum Ayam berkokok Duit Udah nyampe Ke anak yatim Makanan Udah masuk Kemulut anak yatim Ya Sebelum Ajan Maghrib Anak yatim Udah harus makan Udah dapat amplok Kayak tadi nih Motong sapi Sebelum ajan maghrib Udah disembelek Masalah nanti baginya Abis maghrib Gak apa-apa Yang penting nyebeleknya Sebelum maghrib Nah Itu Kita dawa amin Nah ibu Panggil kita Pasti dapat Mungkin Enggak Burunya kan Setuju Setuju Biar gini Biar gini Udah pasren aja Ngikutin aja Ketan Pak Haji Tapi luar biasa ya Itulah Pak Haji Alhamdulillah Pak Haji Seorang saya perempuan Pak Haji Ya bagaimana Pak Haji Kalau ngerti Allah kan Lewat Orang itu Manggir saya Ya iya iya Ya ibu Kadang ambil Benar-benar Coba Satu lagi Yang pernah Ajanya terkabul Satu lagi Satu lagi Gini Pak Haji Pak Haji kan tau Anak saya Waktu datang kesini Bebannya berat Masalahnya berat Matanya pun Masih kaku Kata Pak Haji Kurang sedekat Ya kan Nah Disitulah Saya berdoa Terus ijab Gimana Anak saya Biar dapat kerjaan Ya kan Biar Istilahnya Kemarahan Dia yang tahan Itu bisa redup Gitu Pak Haji Nah Alhamdulillah Pak Haji Sekarang Udah Bida Itu aja Udah bisa senyum Iya Udah bisa senyum Dan ketawa Soalnya Saya kan lagi satu Nih Pak Haji Tapi kan mesti Buka galak Gitu Pak Haji Tegam Iya Ketus Ketus pokoknya Jadi setelah Diwak kesini Sering Saya wakil ijab Gitu kan Mulailah Ada perubahan Itu Pak Haji Itu yang Saya ramin Kebanggaan tersendiri Sebagai mama tercinta Sama ini Pak Haji Anak saya yang kuliah Pak Haji Kan kemarin bilang Waktu di hotel Sentral Minta jodoh Sampai minta foto Sama Pak Haji Iya Kuliahnya lancar Pak Haji Saya ijabnya kan gitu juga Kuliah lancar Biar kuliah Ngaritagi 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 Benari Kuliah ngaritagi Bayarnya Pak Haji Sampai dapat Biasiswa juga Pak Haji Segitu banyak Anak kampus Mak Kok jadi aku yang dapat Biasiswa ya Mak katanya Dapat duit Yaudah dipotongin Dibuat bayaran Terus Dosennya gak Nagi-nagi Mak Yaudah biarin aja Sampai kayak gitu Pak Haji Padahal Dia gak yakin Ngambil Apa nomor ujian Gimana mah Aku dapat nomor ujian Udah yakin aja Kan kita udah Ijab sama Anak yatim Di Pak Haji Yang kita dapat Pak Haji nomor ujiannya Bener Tanya Tengok-tengok Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Haji Padahal kan damat sekarang ya Pak Haji Jadi pandemi Lo belum Nonton sebelumnya Biar kuliah dari mana Kegiatan Pada Sepi Sewa-sewa Pada sepi Gitu Pak Haji Alhamdulillah Pak Haji Dekat ilmunya Pak Haji Yang pandemi pun Saya bisa jual unit Dapat komisi Bonus Kan anak Saya empat Pak Haji Semua udah Selesai kuliahnya Tinggal yang satu Yang bontok Kenapa ya Yang dua Dan Mary Tinggal yang satu lagi Kalau boleh Diulang lagi Sekali lagi Apa yang Ibu lakukan Dengan ilmu Kandang Mbe Kok hajatnya Ibu Ada aja Jalannya Ada aja Dari Tuhan Ibu melakukan Ilmu Kandang Mbe Apa aja Selain Ngerendam air Ciprat-ciprat Di Pekarangan Di halaman Apa yang Ibu yakinin Ilmu Kandang Mbe Sehingga Ibu Alhamdulillah Saya ini aja Pak Haji Pratikin Ilmu Kandang Mbe Apa aja Pratikin Kalau centong kan tadi Luar biasa ya Luar biasa banget Buat Ibu-ibu tercinta Sama tiap hari Minum air pandan Saya Pak Haji Betul Jadi kalau kita Minum air pandan Kelebihannya Kita mau Bohong aja Orang percaya Iya Saya minum air pandan Pak Haji Liatan juga dari muka Si Pak Haji Isilahnya Beda gitu Jadi saya punya adik Saya suruh juga Minum air pandan Sampai orang bilang Adik saya ini tadi kan Karena laki-laki Mungkin kurang anduhkan Ada panu Pak Haji Minum dan pandan Panunya ilang Pak Haji Cepat Cepat semua Gitu loh Pak Haji Padahal tadi dia Gak dandan Gak apa-apa Enak cowok Pak Haji Iya Gak pakai bedak Gak pakai krim Gak pakai apalah gitu Hitam Berantakan Kan tinggalnya di padang Pak Haji Iya Nah otomatis padang itu kan Gelap panas gitu kan Nah sekarang muka itu Mengkilat Bersih Teman-teman bilang Lu pakai krim apa Ngapain pakai krim katanya Kok muka bisa glowing Ya gak tahu katanya Nah dia tahu Oh mungkin Gak gara Minum dan pandan Iya Memang tiap hari Minum dan pandan Saya suruh makan Jangan juga di nasi juga Mampaknya apa Udah gak usah tanya Jangan tanya Pakai aja Jalanin aja Tol juga gak bertentangan Dengan agama Gak bertentangan kan Udah aja pakai Nah kelebihannya Salah satunya Kalau kita minum pandan Itu kita nawarin Produk apa aja Orang langsung Deal Kita nawarin Barang apa aja Orang mau beli Itu kelebihannya Jadi ucapannya wangi Sewangi pandan Makanya anak perempuan Kalau dia masih gadis Itu alat laminya Seperti wanginya pandan Anak laki-laki Kalau dia masih Bujangan Maksudnya masih Perjaka Itu alat laminnya Kayak pandan Karena keringatnya gak bau Jadinya pandan Setuju Wangi Wangi Jadi orang Pengen ngajakin proyek aja Bos itu tuh bos Ada proyek nih bos Ayo yuk Asal kita jangan nanya hasil Bos ada uang gak Jangan Ayo aja ikut Nanti ngikut tuh Iya bener Pak Haji Saya setuju banget Setuju? Karena udah ngalamin sih Pak Haji Udah ngalamin? Iya Jadi gak pernah Oh Vi berapa kali ini? Enggak Jangan Saya gak pernah bahasa gitu Menteri jadi dulu Jadi dulu Kalau Vi pasti ada Maksudnya dibahas Saya bilang Oh gitu ya Bu Yasi? Iya Saya bilang gitu Akhirnya yaudah Berjalan Berjalan ada aja Panggilan terus Saya bingung Kok orang tuh manggil ini Ini padahal kan Saya seorang perempuan Emak-emak lagi Ngapain Alat berat jenawarin Alat berat jenawarin Kalau punya Bu Yasi Besok kita ketemu ya Besok nih Pak Haji ketemu Alat berat Iya alat berat Siapa apa Dia butuh di Ini ke Danton Gitu nya Ya udah boleh Saya bilang Nah ada jalannya Punya alat berat juga ada Pak Haji Otomatis juga mau Iya boleh Bu Yasi Besok deh Saya siapin Nurut ya Nurut aja Pak Haji Saya juga bingung Langkah itu lancar aja gitu loh Pak Haji Kan hijabnya begitu Pak Haji Apapun saya kerjain semua lancar Keluarga bahagia Ya kan suami juga Nganut Patuh Nurut Lancar Nurut Nurut Pak Haji Tiga lah Nurut Manut Kakut Iya Betul Suma ada inilah berjalan dengan Sistem RBI Alhamdulillah Semua papa ngomong ini Karena saya kalau marah Bilangin gini Pak Haji Gue sumpahin loh kaya Ya Bener Pak Haji Bener sih sumpahin kaya Oh bener Sumpahin kaya Sumpahin kaya Akhirnya gini Di Maluku dari Bank Mandiri Pak Haji Besok swipe mau berangkat Dikasih tau gajinya sekian komisi Jadi kalau harus bikin kesel Gue sumpahin loh kaya Iya bener Pak Gue sumpahin loh saldonya triliunan Gue sumpahin loh banyak rumah Punya mobil Pokoknya sumpahin itu aja Pak Haji Saya gituin Pak Haji Eh langsung Banyak penawaran Pak Haji Bener kan tiap hari Bijit kaki Mamahnya Iya Namanya Mahabah sama Rotoa Jadi Pokoknya kalau ibu Pengen anaknya kaya raya Kuncinya satu Kalau suami dunia banyak Pak Gue sumpahin loh Pak Saldonya triliunan Iya Maksudnya mama Sumpahinnya begitu Iya Nanti kau udah masuk Pindahin ke gue Kan gue cuma lupa lewat Bener Pak Haji Bener Pak Haji Gue nyumpahin siapa lagi Kalau gak lupa Iya Kan lu kan laki gue Ntar pindahin ke gue Wahan debit terkening Jadi kalau saya kesini Pak Haji Lu kok ke Pak Haji Iya kan lu yang nyuruh Ilmu Pak Haji kan mau dari dulu Lu bilang Iya 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 Dulu semua Kan dari dia Pak Haji lupa lagi Dikirim bersaya Iya Bener tau ilmu ini cocok Ketanya Coba deh dipelajarin Karena kita kan lagi lordon Bangun rumah Uangnya gak ada Pak Haji Itu bengkale lah rumah Itu buka Ngablok semua Coba Pak Haji Dipikir gimana Coba Saya udah Krenyumnya udah Parah deh Pak Haji Ya saya liat kesini Lihat tengah yatim aja Udah Jangan liat hasil Jangan liat hasil Jalanin aja Syukurin saja Nikmatin saja Kebanyakan Tamu-temu RDI Yang belum terkabul Karena dia pengen liat hasil Pak Haji Besok harus ada yang dibayar Lihat hasil Pak Haji Besok saya dapet panggilan Dari bank Harus bayar ini Lihat hasil Harusnya jangan Jalanin aja dulu Jalanin Ijab Kode rezeki kita sedekah Jalanin Lihat anak-anak yang lucu-lucu Nah jalanin Jalanin Sambil meraktekin Gue sumpahin loh Pak Saldunya triliunan Kok mama numpahin aku Biar nanti kalau udah masuk Pindahin ke rekening gue Pak Betul Pak Masa saya gitu aja Pak Haji Sumpahin lu Jadi orang kaya Banyak duit Mobil Rumah Saya bilang karena saya gitu Kok gitu man Iya Gue sumpahin aja udah Gitu Sumpahnya mama manju Kan Pak Haji udah bilang Lu jadi orang kaya Punya rumah Punya mobil Iya karena gue kaker loh Gue bakal reset bos Kayak tadi nih Gue kaker Kan dia gak cerita nih Tagihannya dan kementerian mana Saya liat kayaknya Main porak Saya sebut Dia sebut Iya Pak Haji main porak Harusnya dia ngaku Iya Dia ngaku juga nih Kalau saya mah ngaku-ngaku aja Pak Haji Depan Pak Haji gak bisa bohong Pak Haji udah ngeket Karena Pak Haji Karena saya kan belum nyatu Dengan ilmu kandang umbe Iya kan Ya kan udah berhasil Iya Ya kita juga tau dirilah Gimana sih Ilmu kandang umbe Bikin kita berubah Iya Iya kan Yang tadinya gak bisa Bisa Jadi Allah tuh Turunnya kesini Iya Karena kan disini kan Tahajudnya Di hari Luar biasa Gak pernah berhenti Luar biasa Gak kayak yang lain Nah nemu saya Pak Haji Disini beda Pak Haji Nyaman Bergetar Hati gitu loh Aminnya gitu loh Sampai kalau Saya sedekah Pak Haji Kan nama saya disebut ya Pak Haji Itu saya ulang-ulang gitu Pak Haji Aminnya anak yatim Yang di video Saya ulang-ulang Saya sebut Dalam hati Kan saya sedekah Transfer Itu matis kan nama saya disebutin Jadi aminnya saya ulang-ulang Dengan pengenat saya Ijab saya Dalam hati ya Karena kan gak mungkin Bisa tiap hari kesini Kalau pengen Saya setiap Tiap hari kesini Pak Haji Ketemu dengan anak yatimnya Nanti kan ibu bakal besar Kaya raya Kan nanti tinggal Manggil anak yatim Ngundang ke tempat ibu Atau Yang udah jalan kan Dia dipanggil ke hotel Jadi kita duduk di hotel Anak yatim boleh makan peras manan Kita sambil ngeliat Dia kan lucu tuh Kalau ngeliat peras manan Senangannya dia kan Jangan di hotel Dia dikasih nasi kotak Langsung diem Kenapa kamu diem deh Kurang aja tuh Udah terkabul Aku dikasih nasi kotak Aku tuh paling benci Nasi kotak kata anak yatim Kok benci Ya iya Aku kan mau peras manan Mau habis sendiri Oh iya 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 Makanya Saya pak sedekah orang juga Pak Haji Boleh Yang kemarin itu Pak Haji ada teman saya Kena miung Jadi ada nitip 5 juta Boleh Saya ke kandang ya Pak Haji Waktu itu kan saya bilang Nah kayak gitu saya Pak Haji Untuk bantu rekan-rekan Gak apa-apa Dateng Itu saya bawa kesini Gak apa-apa Nanti kalau ibu Kan ibu bakal besar nih Bakal kaya raya Alhamdulillah Allah denger Pak Haji Iya Makanya saya saranin ibu Nanti anak yatim diundang ke hotel Seperti kita Peras manan-peras manan Anak yatim dibebasin Boleh ngambil peras manan Kita tinggal di guru aja Mau saya begitu nanti Pak Haji Iya Malah yang lebih dasyat lagi Kan kemarin kita pernah coba Anak yatim kita bawa ke Carefour Saya kasih roli satu-satu Dia lari-lari Tumpah roli Gak lebih yang diambil Cuman jajanan anak-anak doang Sementara hajatnya kita Ratusan miliar Iya benar Pak Dia didorong Gak lebih di 200 ribu Ya ampun Kali 50 anak Gak sampai 10 juta Iya benar Tapi kan kita ratusan miliar kan Maka saya bilang Antri Antri Masihkan kantong Kamu senang sayang Senung dorong-dorong sendiri Mili-mili Oh iya Tapi kan kita Belum sampai ke situ Kita yakin Pasti sampai Betul Pak Haji Undang anak yatim senang Ibu tinggal Pas anak-anak lagi senang Ibu di dalam hatinya ucap Saya bisa terus Saya bisa terus Tuhan kasih saya percaya Tuhan kasih saya percaya Tuhan kasih saya percaya Tapi Tuhan kasih percaya ibu Iya betul Pak Haji Oke Terima kasih ya Pak Haji ya Sudah ini Saya terima Ini berian Kalau saya pengen penghasilan Tiap bulan Tiap bulan aja gitu Pak Haji Sama jodoh Iya Kalau ibu pengen punya penghasilan Tiap bulan Kira-kira ibu ngarepin hasil kan Kan tadi gak boleh Hasil jangan liat hasil ya Terus kedua ibu telah Saya pengen punya jodoh Berarti ngarepin hasil Kan tadi ibu udah bilang Jangan liat hasil ya Jadi ibu jangan liat hasil dulu Jadi ibu sekarang Datang Ijab Datang Ijab Atau Sedekah subuh Coba Kasih Masukkan Setuju gak hubungan saya Nah Kenapa setuju Nah gini Pak Haji Sedekah itu kan Untuk menarik Apa Kita ijabnya apa Jadi kita tunjukin dulu Ke Allahnya Pak Haji Gimana tingkat baiknya Dan kasih liat ke Allah Buktiin Kita punya sedekah Dan kasih terbaik Buat Allah gitu dulu Pak Haji Itu saya Jadi saya kasih terbaik dulu Saya gak berpikir Pokoknya saya kasih Ada duit berapa Sekasih kasih Gitu loh Dan saya akan datang Hasil pasti ngikut Nah nanti ibu Tinggal ngikutin ibu Nanti hasil pasti ngikut Penghasilan pasti datang Jodoh pasti datang Kan kemana saya pernah ucap Ibu gak cocok Sama laki-laki lain Ibu cocoknya sama Bujangan Ganteng Sayang Punya pekerjaan tetap Penghasilan tetap Solek Jadi kalau gak bujangan Figuran Ibu harus bujangan Ji kenapa Aku gak boleh dapet Duda ji Takutnya nanti Ibu dapet sama duda Anaknya si duda itu Cemburu sama ibu Kalau perempuan Kalau laki Ya salah Jadi ibu dapetnya Berus bujangan Kalau bisa Tapi mana ada ji Umur gue Berapa umurnya 48 bujangan Ada Pokoknya ibu harus yakin Bujangan Bujangan Emang bedanya Abis ji Bujangan sama duda Lebih pulen Bujangan Tapi ada Ada Pak Haji Ada Bujangan Tepuk tangan Gelo 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 Gue ngomong bujangan Ada Sabler Jadi Waktu setahun yang lalu Pak Haji bilang kan Nanti ketemu sama yang itu Yang bagus lah Islahnya gitu ya Asal saya Jangan ngebantah Sama Ngomongan orang tua saya Gitu Pak Haji Ya Alhamdulillah Nyamperin Bujangan Beda 12 tahun Bujangan beda 12 tahun Geblek Eo eo Waduh Pasti mantep tuh Gue bilang pulen Ben bener dong pulen Gue kenapa Gak ngomong itu Apa Beras ramos Pulen Enak Bujangan pulen Ya Kita perep Jangan Bujangan pulen Percepat Gampang lah Udah lotes Belum Kalau udah lotes Kasih tau gue dulu Udah berapa tahun Jalan medit Orang baru Berpendekatan aja Pak Haji Iya jadi berapa lama aja lah Setelah Pak Haji bilang Waktu kemarin itu Besoknya langsung nyamperin saya tuh Pak Haji Langsung nyamperin Langsung nyamperin gitu loh Hmm Apa namanya saya Gak pernah ngebantah ibu saya Mandinya pakai Tangan bangun tidur Pakai tuana dalam Bener ya Pak Haji Bener Mandi pakai daun pandai juga Terus kalau misalnya ngepel Saya pakai itu Pakai air itu juga Jadi mobil juga pakai air itu Oh ya ampun Saya ini loh Pak Haji Oh bener Oh iya Patuh ini Pak Haji Patuh Pak Haji ngikut Patuh Patuh bener Badiah kok liyanya Oh iya Saya ikutin Youtube-nya Pak Haji Mesti sholat ini Kok biyah badiah Saya coba itu Apa namanya Mulai ikutin gitu loh Ya udah Jadi gini Kalau mbaknya memang Udah ada Itunya yang Kelihatan Tinggal mbaknya Manggil Nah manggilnya Kalau mau tidur Jadi kalau mau tidur Bayangin tuh Si calonnya tuh Yang mbaknya pilih tuh Calonnya Terus si mbaknya panggil Nikahin saya Nikahin saya Nikahin saya Atau mau lebih Srek lagi Nikahin saya tahun ini Nikahin saya tahun ini Nikahin saya tahun ini Nikahin saya tahun ini Kalau si bos Bayangin Duit 400 miliar Masuk ke rekening Masuk ke rekening Masuk ke rekening Masuk ke rekening Kalau masuk Kalau mbaknya Nikahin saya tahun ini Nikahin saya tahun ini Nikahin saya tahun ini Kalau mbaknya lebih dasar lagi Nikahin saya tahun ini Dan tinggal sama saya Satu rumah Di rumah pribadi Nanti mbaknya tinggal berdua Pokoknya ada kata-kata Nikahin saya, nikahin saya tahun ini Nikahin dia Setiap mau tidur Sampai tidur Nikahin saya, nikahin saya Ini komat kamit, nikahin saya, nikahin saya Tahun ini, nikahin saya tadi Sampai tidur Itu mbaknya Yang harus sama itu Ditaruh di muka Oh boleh, sampai tidur Mbak itu juga bagus juga Bagus juga Cuman bedanya itu kan kalau mbaknya remes-remes Taruh di muka, itu ilmu saya 100% Kalau afirmasi visualisasi Ilmunya Kuantum ikhlas Sekarang kan R.B. Sentanung, dipraktekin Cuman dia kan gak pake selekangan kan Dasar ini kan, ini muka rumur Mbak, saya kan kemarin Menjawab di, Ji, apa-apa Selakangan, apa-apa cara dalam Emang manjur, Ji, bos Semua orang Jatuhnya disini, bos Dia bisa ngawinin istrinya Karena selakangannya Kalau enggak, gak mungkin yang ngawinin Beda loh, dia dimana Dia dimana Berarti kan dia punya selakangan Manjur Bisa kepincut dia Kenapa dia gak fungsiin Malah dia sibuk jahit Rugi enggak Jadi, dipake aja Set set nikahin saya tahun ini Set set nikahin saya tahun ini Remesnya 9 kali, muka sekali Remes 9 kali, sampai tidur Ini apa itu Ada lagi Apa dia itu Kalau penghasilan Ngikut Nanti Itu dulu jodoh Kan kalau misalkan dengan jodohnya Jalannya ada Oh, ini Ini Tiap hari diketemu, Pak Di kantor Tiap hari? Sama si Bujangan itu Tiap hari Senin Tiap hari Senin? Iya Akan udah disiapin Minum disiapin Oh, iya Remes Nih, minumnya gini Remes Tutup Remes Tutup Sekali aja cukup Remes Tutup Ini makanannya Remes Oh, gitu ya, Pak Takkan dia makan Buri, mbak Kena, kena, kena Kena makanannya, Pak Iya, gini aja Kena hawanya aja Kalau makanannya Kalau minumnya ditutup Nih, kan dia Minum nanti Kena bibirnya, kan Nah Set, set, set Kena bibir gue, loh Kena bibir Jadi bibir bawah Kena sama bibirnya dia Nah, nempel Lurih bener Nah Jadi bibir lo Tempelin ke Bibirnya gelas Gak ada orang minum begini, Pak Masih begini Manis ya Manis Masih ke kampung Mbak dia, Pak Oh, iya Ganteng Ganteng Apa pertanyaannya, Ganteng? Iya, bagi Terakhir yang ketemu Di sentuh, Pak Iya, kita ngobrol ya Bos masih cembrut-cembrut, tuh Masih ketus wajahnya Belum bisa ketawa, deh Belum bisa ketawa-lepas Bisa sih ketawa, tapi belum bisa ketawa-lepas Iya, Pak Haji kan nyuruh Bos, lo cukup nurut aja Apa kata ibu lo Gitu, kan Nah, setelah itu Saya ikutin tuh Apa kata Pak Haji Sama Yang 18 sifat Sama Mama bilang Lo kalau sebelum subuh Bisa gak Di masjid lu Nah, sekarang saya Alhamdulillah, Pak Haji Sejak ketemu Pak Haji Itu saya rutinin terus Sebel Sebelum subuh Dari masjid Tepetangin dong Bos, Alhamdulillah Pak Haji Pasti berbenda Belum lagi aja Nah, itu Saya kan Pas ketemu Pak Haji tuh Saya belum kerja, Pak Haji Iya Itu Mama, ngeluh nih Gak ada uang Saya bilang Ma, besok Ada uang Tenang aja Bener, Pak Haji Jadi setiap akhir bulan tuh Saya dapet uang, Pak Haji Menang apa Trading gitu, Pak Haji Oh iya? Iya Saya kasih Mama saya Jadi lo ngomongnya apa tuh Ke Mama Waktu itu Dia bilang ke Mama Kan Mama ngeluhnya apa Lo jawabnya apa Iya Mama ngeluhnya apa Bang, gimana nih Belum ada uang nih Besok Saya bilang Ma, udah besok Kedoain Ada uang Yang bener lo bercanda mulu Udah pokoknya tenang aja Besok ada uang Gitu Pak Haji Saya bilang Dan kenyataan nih Ada Pak Haji Gitu Allah Alhamdulillah Geble Ya 11 juta 11 juta Ya, kayak di modalnya kecil Ya Dan 400 Iya Ini pulang-pulang Kita amat 11 juta Iya Jadi saya kasih Berarti ucapan ada doa ya Betul Pak Haji Betul banget Betul Itu yang kemarin Ketemu Pak Haji Nah ini kedua Pak Haji Masalah kerjaan Nah itu kan Saya ngeplay tuh Pak Haji Saya bilang Ada tiga tempat Itu ketiga-tiganya Diterima Cuman Ada satu yang ngotot banget Sama saya Gitu Nah Terakhir itu kan Saya diinformasikan Licensi Aksuansi saya aktif tuh Pak Haji Saya bilang ke orang Aksa mandir itu Saya bilang Pak Kalau memang Apa Aajih saya Pasti aktif Yaudah saya Gak usah ngambil deh Saya bilang gitu Pak Haji Saya pikir orang itu Udah batal aja kan Saya bilang ke mama Batal ya mah Ternyata ngejar-ngejar saya Pak Haji Karena saya udah gak pusingin Pak Haji Ikut 18 sifat itu kan Saya pikir Kerjaan udah pasti Ikut aja lah Saya gak usah pusingin Intinya Ikutin kata mama Sama Apa namanya Apa Ibadah gitu Pak Haji Jalanin Syukurin Nikmatin Iya Gitu Jalanin Syukurin Nikmatin Iya Jalanin aja Pasti dingejar gue Nikmatin aja Pasti dingejar gue Syukurin aja Pasti dingejar gue Kalau Milih kerjaan Kalau mama Jalanin aja Pasti dia bayar Nikmatin aja Pasti dia bayar Syukurin aja Pasti dia bayar Kalau mbaknya Jalanin aja Pasti dia ngewinin gue Nikmatin aja Pasti dia ngewinin gue Syukurin aja Pasti dia ngewinin gue Begitu Mesti ada lawannya Kan habis gelap terbilang terang Dibari kesulitan Tidak kemudahan Tinggal main itu aja Jadi jangan usah main Kok belum Kelihatan Eh gak boleh Itu namanya Ngarep-ngarep Mau ngarep-ngarep hasil Hasil gak boleh diarep Hasil pasti ikut Itu Jadi Bos ngomong gitu Beranggi Ma Rencana Minggu depan sih Paji Berangkat ke Maluku Paji apa nih Saran-saran Paji Buat saya Saran saya Kalau bos setuju Sebelum berangkat ke Maluku Pinjem selana dalemnya Mama Yang pernah Mama Pakai yang terakhir Pinjem dong Selana dalemnya Nah Man Hah Tidak apaan Mau ngapain Sadal ini dibawa aja Taruh di tas Taruh di tas Tidak apaan Ya diremes-remes Pegang basalaman Buat megang dindingnya Nih Sampai ketemu klien-klien Ya Sampai jamuran Sampai jamuran Tunggu dulu Luta Waktu duduk di sana Tadi gak ngeliat Yang ibu Tadi Keluar Sebelum Bertiga duduk Kan ada ibu ini Rumah Yang dia Elak-elak Pakai Caranya dalemnya Dia Sampai hari ini Gak laku Tetap Ngarepin Dari si ibu Tadi Betul Yang di pokerto Yang di celonsi Kenapa gak Salah dalem mama Kamu bawa Kan kamu bawa Tas kecil Kalau misalkan Gak bisa dilapak Salah dalem mama Kamu Elapak tangan kamu Sep Remes Pasti ngejar-ngejar Gue Pasti penawaran Gaji gue Gak ditawar Jadi gaji kamu Gak ditawar Kamu naro Berapa yang angka Dia pasti nurut Mau proyek Mau gaji Jadi salah dalem mama Bawa G Emang Kaitannya apa Jadi salah dalem itu Kalau kita bawa Kalau ada anak kecil Kita masih orang Itu gak rewel Nah Kalau nanti Kita buat salah dalemnya Si bos Kalau ada orang Yang gak suka Masih bos Dia udah mati sendiri Karena kan ini Keramat Kan kita gak tau kan Namanya di daerah orang kan Waduh Ini mau masuk Geser bangku gue Ini Enggak Salah dalemnya Mama bawa aja Tapi sebelumnya Begitu pagi Dikeser-keser terus Si bos Nanti gak Kan belum tau Ilmunya Kan kalau gak nanya Gak turun Ilmu kandang Buat temen-temen Yang pada nonton Kan tinggal praktek Gitu Bawa aja Salah dalem mama Tahu mana Ji Saratnya gak boleh Bawa tas Salah masuk ke dalam Salah dalem mama Masukin ke dalam Kantor Gak mungkin juga Ada detektor Keser-keser Salah dalem mama Ya kan Mudah aja Jalan Jadi kita ketemu Orang bisa Gitu aja ya Pak Iya Ketemu siapa Iya Karena suka Keser dulu Enggak Ntar gak bakal Kan salah dalem mama Belum dibawa Kalian dari danam Mau nih geser Gak Gak mungkin Orang mau geser lo Yang ada mati duluan Dia sama lo Hehehe Kegeleng deh Sudah pakai itu Sebelum beranget Mak Aku pinjem dong Kata Pak Haji Ini aku mama baru pakai nih Baru mama copot Nih masih anget Bawa Bawa Gak apa Pak Gak apa Kan ini keluar dari tempat saya dulu Iya Memang disitu Iya Udah lupa Pak Haji 9 bulan Iya Udah pinjem Wah pinjemah sebentar Manjur Mungkin pimpinannya Kalau misalkan orang Setahun naik grid Kamu tuh gak usah setahun Dua bulan naik grid Dua bulan naik grid Kenapa Karena pimpinan kamu Takut dengan salada lemah Itu Ya kan Iya pokoknya lama Geseh dulu ya Pak Geseh dulu Geseh Nah Geseh Nah Naik grid Yang Pak aja gitu ya Pak Nah iya naik grid Deal Deal Nawarin Penawar saya gak ditawar Deal Proposal saya deal Gitu Mumpung mama masih ada Sayang kan Pasaran itu udah tinggi Udah besar Kamu gak perlu itu Gak apa-apa Tinggal channel Bila mama dibingkai Kan berjasa Bingkai Kalau nanya apa tuh bos Bingkai apa bos Oh ini Keramat Keramat Tolak balak Ya pokoknya Saran saya Kamu bawa Caldana mama Yang bekas pakai mama terakhir Bawa Taruh di tas Kamu gak usah Jijin Gak usah apa Gak usah kan dulu Kita juga lahir dari situ Tapi nanti lihat prestasinya Kamu sekarang lagi ngerintis Temen kamu udah di Level gajinya sebulan Misalkan 100 juta Kamu baru ngerintis Kamu bacal dalam mama Temen kamu baru deal 100 juta Kamu udah penghasilan 11 miliar Koncak Kok bisa di Ya kan saya ngalamin Temen-temen saya Mobilnya satu Dupir sendiri Kan saya pakai supir Di rumah supir empat Temen-temen saya SD SMP SMA Mobilnya satu Satu juga ganti ya Laki bini Enggak Laki bini sendiri Jadi kerjin itu Tadal mama dibawa Mah Aku iji nih Pinjen sadal mama Pasti mama Wih bawa-bawa Kalau bisa 6 Gue rangkap 6 Bini lo ketawa Bini lo susah ketawa Gue malu jemput satu Dia gak ketawa Gue bilang 6 Jadi besok pagi Dia mau terbang Malam ini Rangkap 6 Gue seret Mending Satu Aku bisa 6 Jadi nyopotnya Satu Kan anaknya berapa 5 2 Ayah usul Mamanya masih ingin agreement Bagi Iya benar Gue kasih gak rapat Ya Bersambung Mama Mama gak bingin Iya Mungkin gue kasih dulu Banyak-banyak Itu 10 10 10 10 10 10 Pokoknya kalau mau berangkat Pagi Mama cari aja Sama dalam yang Mama Yang udah Lama lah Gak usah yang baru Kadang kan mau dibawa dia kan Yang buka sepakai Iya Yang buka sepakai Yang masih baru pake Jadi mau berangkat pagi Mama copot Tandangnya Ini bawa Malah kalau bisa Lu bikin 9 Ya kan buat di sana Berapa hari kan Ya udah lu bikin berapa 9 boleh Bawa Gak lah Manjur Tandang kita sendiri Copot Bangun tidur Sebelum mandi Gosok Gadis 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 Usia 18 Tahun Ntar muka lu Kayak 18 Tahun Iya nih Ini aja Semua gosok Mata lu juga Gadis Gadis Jadi kayak umur lu 18 tahun Tuh kayak gimana Matanya kan beda Umur 48 Jadi orang Lihat lu Kayak kedip-kedip Gak sah Gue gak tahu Beneran gak sih Dia gak tahu Gue tempu Pake candal Gue Pakas pake Tadi pagi Iya Semua cowok Ngeliat lu Kedip-kedip Begini Bukan di cacingan Dia juga gak percaya Kan Kalau orang kan taunya Ini laki cacingan Enggak lah Dia kedip Kesehatan Bener 48 Kayak umur 18 Dan ini tak bukti Dan ini tak bukti Dan ini tak bukti 14 tahun Jurnya tadi sendiri Kasihan He? 14 tahun 14 tahun Kelamaan sendiri Oh kosong Iya Oh iya Gak lapan Jadi kan sendiri Lupa dia Itu kan Kandang G aja Ikut sekalian Ayo Kan si Santi Pak Dumpita Santi sama Satu-Satunya Oh Victoria Apa di rumahnya Oh Victoria Ini ya Santi sama Di suntil 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 Helga Helga Jadi kalau jadi Santi sehat Gak ada dua Di sini Kita baru tahu Udah baru-baru Masih Santi Masih ada juga Itu Kesini Santi itu Mantuhnya Nani Wijaya Artis Iya Betul Jadi artis Nani Wijaya Punya anak laki Kawin sama Santi Satu kontek Yang sama saya Di Victoria Di Victoria Sekarang nih Dulu Saya berpindah dari sana Sekarang tinggal di mana Di Sekarang saya sekarang Oh di Sekarang Iya Dan dulu jatuh Pak Haji Gimana ceritanya Bidangnya Supplier Supplier apa Saya masuk Masuk Apa namanya Kalau di WMN Sama di Polisi Kalau Polisi bikin baju CC dari atas Sampai bawah Gitu Baju-baju Polisi Di Perbekalan umum Di Logistik Cipinang Oh di Lok Di Logistik Di Logistik Terus Terus ya itu Di mana zamannya itu dulu Kalau dulu Pak Haji Sebelum itu Dibagi-bagi Pak Haji Gitu loh Jadi misalnya Biasanya perusahaan saya itu Gak pernah dibagi-bagi 5 perusahaan lain Saya satu Satu buat saya Kalau biasanya Kalau yang lain-lain Satu perusahaan itu Dibagi berapa Sakon-sakon-sakon Dibagi berapa perusahaan Oh jadi usahanya Njahit baju Dulu iya Iya Terus Gak emang Iya Gak emang Tapi Polisi itu Biasanya Udah punya pabrik sendiri Gitu loh Jadi dia bilang Mbak Dia nanti Jahitnya sama ini Sama ini Gitu loh Gitu Pak Haji Iya Terus Saya jatoh Kayak gitu Kok bisa jatoh Gimana Itu makannya Saya juga pengen nanya Kok bisa kayak gitu ya Pak Haji Dulu saya bisa kayak begini Bisa lah Karena lu gak ada pager goib Jadi usaha Kalau kamu jatoh Di pager goib Apa itu pager goibnya Sedekain Senilai Makanan Favorit Kita Kali jumlahnya Anak yatim Yang doain kita Kali 12 kali Dicicil Biar gak jatoh Jatoh lagi Itu saya pengen Usaha lagi Sekarangnya susah Bisa lah Kawin dulu Biar enak dulu Enakan kawin dulu Kawin enak tau Mantep Goyang 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 Saya pengen berlakit lagi Pak Haji Pengen usaha lagi lah Ya apa namanya Bener-bener ini banget Terus sekarang ini apa jadi kegiatannya Saya asuransi aja Oh di? Di Binekalife Itu juga Belum ada ada klien juga Karena ada covid kayak gini kan susah Tapi ngantor tiap hari? Enggak Senen aja Nentornya Iya gitu Ya udah dipanggil Ada uangnya Ada uangnya Ada masukan Ada masukan Terus kalau mbaknya lagi kesel Pesen makan Apa yang mbak pesen Gak keluar-keluar Kan mbaknya kesel Langsung panggil Si Ah nikahin gue Si Ah nikahin gue Nanti nikahin Lagi kesel Apa aja nih kesel Isi bensin Kita udah antri Dia malah ngelayani kesono-sono Panggil tuh Ajat kita Si Ah nikahin gue Si Ah nikahin gue tahun ini Si Ah nikahin gue bulan ini Si Ah nikahin gue bulan ini Nikahin Nikahin lah Jadi ayatnya habis gelap Terbitlah terang Gelap dibikin kesel Masih A si B Terang Tuhan kasih jalan Ada lagi Si Si Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semangat ya Selamat praktek ya Selamat lupa Lupa Bos Tentang bingkisan Terima kasih Terima kasih Selamatant compromised Selamat découvrir bits Sampai jumpa Sampai jumpa Gjelasku 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 Nihilasku Gjelasku D.'d'. Terima kasih. Terima kasih.